Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama channel Digimoto Vlog Oke, pada video kali ini Digimoto Vlog akan mereview lampu tembak baru lagi guys Pokoknya banyak banget setiap hari itu Digimoto Vlog mereview Lampu tembak-lampu tembak keluaran terbaru dan dari merek apapun ya Hari ini kita akan review lampu tembak CR7 lagi guys Jadi ini produk dari CR7 Tipe lampu yang Daymaker 4 mata ya Sama seperti merek HG yang kemarin yang 4 mata yang kita review Hari ini aku akan mereview Daymaker 4 mata yang merek CR7 Seperti apa spesifikasi lengkap dari lampu tembak ini? Mari kita kulik ya guys Nah, untuk spesifikasi lengkap dari lampu tembak Daymaker merek CR7 yang 4 mata ini Di sini, di samping ya, di samping kotaknya ini ada spesifikasinya Di sini simpel banget ya, cuma ada color-nya atau warna dari lampu yang aku pilih ini Ini variannya untuk warna dasarnya itu warna putih guys Dan plus blue maksudnya di sini dia untuk ringnya, ring bulatnya ini Ini ring bulatnya ini Yang warna biru ya warnanya Kemudian untuk voltasenya DC 12-80V 40W ya, jadi powernya ini 40W atau wattnya itu 40W ya Motor ataupun mobil bisa pakai yang arusnya DC Kalau yang arusnya AC belum bisa pakai lampu ini ya guys Lampu ini diimpor langsung oleh CVGEMI yang bersama Semarang dan Made in China tentunya Di sini ada dua tipe untuk lampu Daymaker 4 mata ini Ada yang bulat dan ada yang kotak Nah di sini ditandain yang CR 4805 yang tipe yang bulat ya guys ya Kita dapat yang bulat Oke langsung aja nih kita buka Dapat apa aja Nah untuk setiap pembeliannya Kalian sudah mendapatkan bautnya di sini Ada satu bot panjang Ini baut panjang Kemudian yang bot peseknya satu Kemudian kalian juga mendapatkan tentunya bracketnya di sini Nah ini aluminium guys ya untuk bracketnya aluminium Kemudian pastinya kalian mendapatkan lampu Daymaker 4 mata sendiri ya Ini sama seperti merek HJG kemarin ya Bentuknya, ukurannya Dan di sini terdapat emblem CR7 atau CR7 guys ya Nah di belakangnya kalau HJG itu ada tulisan HJG Ini nggak ada Ini mereknya CR7 Oke masalahnya untuk lebih jelasnya kita akan ukur pakai mistar ya Pertama kita buka dulu lampunya Nah Ini kita ukur untuk diameternya ya guys ya Diameternya Di sini untuk diameternya cukup besar banget Di sini kita dapatkan ukurannya Daymaker nya 10 cm ya guys ya Jadi 10 cm untuk ukuran lampunya Gede banget ini segenggem Segegem tangan nih 5 jari 10 cm diameternya ya Tingginya juga 10 cm Kemudian lebarnya 10 cm ya Untuk link pembeliannya itu aku cantumin di deskripsi ya guys Kalian bisa cek untuk link pembeliannya Harganya juga lebih murah ini dari Daymaker yang merk HJG guys tentunya Harganya murah banget ya Kalian bisa cek di deskripsi Kemudian dia tidak memiliki soket Dan tidak memiliki driver Jadi drivernya sudah ada di dalam ini Kemudian tidak ada kipasnya juga Selama aku memakai Daymaker maupun yang Satu mata, dua mata, tiga mata, empat mata ya Yang terakhir Angetnya ini angetnya Atau masih normal ya guys ya angetnya Atau panasnya lampu ini masih normal-normal aja Tapi gak tau apakah ngembun atau enggak Kita akan cek nanti ya Ketika di depan atau ngembun atau enggak lampunya Apakah sudah waterproof juga bang? Lampu ini sudah waterproof juga guys Dilihat dari kelapatannya Jadi aman banget kalau kalian mau pasang di outdoor ya Bisa pasang di mobil ataupun di motor Ini cukup besar Nah jadi untuk bahannya yang cover belakang ini Dia terbuat dari aluminium guys ya Nah ini aluminium, mereka juga aluminium Tapi yang depan ini dia plastik Nah ini plastik Kemudian untuk kacanya Dia juga plastik guys ya Kacanya juga plastik Langsung aja deh Daripada penasaran Kita coba di motor ya Bagaimana tenangnya Oke guys Langsung saja Kita akan review lampu tembak Daymaker Yang empat mata ya guys ya Yang merek CR7 Yang pertama akan kita hidupkan Adalah Untuk lampu putihnya Ya ini untuk lampu RTD Lampu utama aku matikan Nah jadi seperti ini bentuknya nih Ini bulat ya Lampu Daymaker tadi Besar banget ya Oke yang pertama kita hidupkan Untuk lampu utamanya Yang lampu putih Satu dua tiga on Wih Padah Lebar banget coy Ya ini ciri khas dari Daymaker ya Tuh cahayanya Dia cahayanya lebar banget Walaupun kalian cuma pakai satu Itu ciri khas Daymaker dari dulu ya Dari dulu banget Ketika aku mereview Lampu tembak Daymaker empat mata Kelebihannya pasti dia lebar banget Mau yang dua mata Tiga mata Atau empat mata Tapi Kekurangannya disini Cuman dia agak kurang tebal aja ya Seperti biasa Samanya seperti HGG kemarin Dia agak kurang tebal di tengah Tapi kalau untuk kualitas cahaya lampunya Dia sangat terang banget guys Tuh Kurang tebal aja di tengahnya itu Seperti yang aku sebutkan HGG juga begitu Yang ini juga begitu Sama aja Tapi Untuk lebarnya Kalian gak perlu ragukan lagi Karena Ini lebar banget guys ya Karena Lebar banget cahaya yang dihasilkan Nah Keistimewaannya Daripada yang HGG Lampu Daymaker empat mata ini Juga memiliki mode Strobo Seperti ini contohnya Nah Tuh Jadi punya Mode strobo nya guys Kelebihan Dari Daymaker CR7 ini ya Dibanding yang HGG Kalau HGG itu gak ada Mode strobo nya guys Jadi cuman mode Standby seperti ini aja Kalau yang CR7 ini Daymaker empat mata CR7 ini Dia juga punya Mode strobo guys Seperti ini Tuh Pada Keren coy Ada mode strobo nya Jadi kalau kalian Pengen pake mode strobo Juga bisa nih ya Nah tuh Nah jadi seperti ini Mode strobo yang dihasilkan Dari Lampu Daymaker empat mata ini guys ya Kalian bisa lihat sendiri Nah Ini mode standby nya Nah Setting nya gimana bang Setting nya di saklar Kalian cukup gunakan Saklar On Off On Jadi ya On pertama Kalian hidupkan Ini mode standby Ketika yang Off Ya Dan tekan bawah On lagi Dia langsung Mode strobo Mainnya guys Tuh Jadi saklar nya Pake yang On Off On Off On Jadi guys ya Bukan yang On off aja Jadi pake yang On Off On Saklar nya Oke Nah Jadi seperti ini guys Kelebihannya lagi Kalian bisa aktifkan Angel S nya yang warna biru Seperti ini guys ya Oh dari depan Ganteng banget coy Dia ada garis birunya Atau Angel S nya Kalau kalian pasang Sepasang ya Jadi Ini bisa Input Lampu senja Atau lampu kota Motor kalian guys ya Tuh Seperti ini Cakep banget Ketika dihidupkan Untuk yang Lampu standby Dia bisa kalian Off kan juga Modenya Nah seperti ini mati Nah ini bisa hidup Putih aja guys Untuk yang lampu Standarnya ya Seperti ini Ini lampu putihnya Jadi Ringnya ini bisa mati guys Jadi bisa juga Kalian ikutkan Lampu senja guys Nah Kalau kalian ikutkan Lampu senja Dia jadi seperti ini Tuh Ringnya hidup Apakah bisa bang Dua-duanya nyala Ringnya hidup Kemudian Lampu yang Putihnya Atau lampu utamanya Nyala juga Bisa banget Jadi tinggal kalian Sambungkan Ikutkan dia dengan lampu Strobo yang dibawah Seperti ini Nah Jadi ketika Lampu senja ini Nyala Lampu senja nyala Otomatis yang ringnya Juga nyala Itu kalian Sambungkan ke Lampu senja Atau lampu utama Kalian ya Atau juga bisa Kalian Buatkan saklar On off aja Seperti ini Oke guys Jadi kita sudah berada Di tempat terang Ini sesuai dengan Masukan teman-teman Bang kalau review Lampu setelah Di tempat gelam Di tempat terang dong Nih Udah di tempat Terang benerang Di bawah Lampu LRT ya Kalian lihat sinarnya guys Tetap nyala Tetap terang ya Tetap kelihatan Jadi bukan HOP Kalau dia Aku sebut Lampu terang Karena kita tesnya Di bawah Lampu jalan Yang notabene Sangat terang banget Posisi mati Posisi on lagi Tuh Cahaya yang dihasilkan Juga cukup terang Disini guys Cukup tebal Jadi Walaupun kalian pakai Satu lampu ini Dia tetap terang Tetap tebal Tetap lebar Tuh Nih Ini cuma pakai Satu lampu ya guys Jadi Terang banget Walaupun Dia cuma dipakai Satu lampu saja Oke Jadi kesimpulannya Buat teman-teman Yang mungkin lagi Mencari lampu Satu aja bang Tapi yang terang Yang lebar Nih Tensok ya Demekel CR7 Adalah menjadi salah satu Lampu yang cukup oke Yang buat kalian beli Dan untuk menemani Motor kalian touring ya Oke Mantap kan Thank you Sudah menonton Diki Motor Vlog Jangan lupa like Share Komen Dan subscribe Terutama sih Aku menunggu komentar Komentar teman-teman Semua di kolom komentar ya Silahkan Mari kita berinteraksi Bagaimana mengenai Lampu Daymaker ini Oh iya Kalau teman-teman mau beli Silahkan cek linknya Di deskripsi Itu aku cantumin Link pembelian Dan Instagram penjualnya Thank you Sampai jumpa di video